Halo Sobat Kuliner Buat kalian para pencinta kuliner Terutama Sate Padang Kalian wajib cobain Sate Padang YSL ini Cabang Pekan Baru guys Nah lokasinya tuh Ada di Jakarta Barat Khususnya daerah Joglo guys Lokasi tuh Strategis banget dan rasanya tuh enak banget guys Ini tuh cabang ke 17 Cabang Pekan Baru guys Kalian wajib mampir kesini ya Kalo lewat sini And then gue bakal ngelivew Gimana sih rasanya itu Seenak apa sih Sate Padang YSL itu Oke stay tune guys I will be back Halo guys welcome back to youtube channel Abimanapus kosong Hari ini kita lagi ada di Sate Padang YSL Bukan SYL Yaayy Keliru guys Nanti kita dapet uang yang tak terduga ya Nah ini gue tadi pesen Sate Lida ya Tadi berapa ya Nanti totalnya ada di Air ya Sama ini nih guys Ini enak banget Namanya apa ini tadi kak Es S campur apa ini? S campur SJL ya? S durian lintau, lintau itu artinya apa sih? Aduh gak tau lagi dia Oh iya daerah lintau ya? Kita coba apa dulu nih? Coba S nya dulu kayak S S T nya dulu ya? Eh gak S T Wajib S T nya tuh emang kayak ciri khas-ciri khas di ngasih padang gitu tau gak? Ngasih padang, sate padang tuh kayaknya dia pake teh-teh dari yang berbeda gitu kan? Nah, coba kita coba cicipi dikitnya S durian lintau Gak tau Nah, gue sih Orang suka Begitu suka sama durian ya? Tapi Or it lah Soalnya ada Ice cream nya sama creamy-creamy nya gitu juga Ya sama ada kayak serutnya gitu tuh guys Nah, lu lihat that now ya kan? Kayak ada serutnya gitu tuh Oke, serutnya Oke, serutnya Nah, ya kan? Ini gue cobain yang serutnya udah Oke sih Nah, sekarang Iji guys Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih guys Sate 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 Padang YSL Bukan STL Gue mesen yang lidah nih ya Cobain ya Parah apa gimana nih? Wah, parah tuh ini enak banget Gue? Kan di rumah gue tuh ada ya Sate-sate Padang gitu ya Tapi tuh dia pakai Kayak Kayak Lontongnya enak banget Ini lontong apa utupat ya? Cepat Tepat ya? Nah, kalau yang dekat rumah gue itu dia Bentuknya Bentuknya kayak lontong gitu Kayak lontong, terus dipotong-potong Terus satenya juga Kayak daging gitu, tapi gak ini Ini khusus bisa Ada yang sate Padangnya Ada yang Ada yang lidahnya doang gitu Jadi bisa Request membaik customer sih Pokoknya Nanti kita kasih tau Di deskripsi di bawah Pokoknya patokannya depan masjid Hidayatullah Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Kampung Durian Joglo juga Ada durian gede ini ya Tapi so far ya I like this Sate Padang Ya rasanya itu enggak Tapi ekspektasi gue kayak Ah biasa aja gitu ya Tapi ini parah Pariomera Yoi Parah ini pariomera Beuh Jadi Gue nge-review segitu dulu aja ya guys ya Gue mau makan dulu nih guys ya Nanti lanjut lagi Oke Oke guys Udah kesini guys Sekiranya Udah enak buat Yang punya sate Padang Yang punya sate Padang YSL itu Iya Nah Ini guys Kalo di sate Padangnya Saya liat nih guys Itu beda dari sate Padang yang lain Karena dia Tambah kuang Tambah ke tempat Gratis bisa ya kan Tambah kuang tambah ke tempat Layan Gratis Rakyat sebelumnya dua nih Udah serius Udah siap Serius Tadi juga kita mau Menambah kan Nimik aja Oh ternyata bener Kelayanannya Prima Oke Ramah Ya Cepat Terus juga Kerasa loh Dari satu sampe Sepuluh nih Duel belas om Uish Merah Lewat Lewat dua nih Ternusnya ya Ternusnya dua Karena emang Saya pencinta dari Padang Oke Kalo sejarah berdirinya nih om Secara singkat aja gitu ya Sejarah berdirinya tuh Kalo sejarah berdirinya tuh Saya awalnya di Pekan Baru Riau Pekan Baru Riau Pekan Baru Riau Pekan Baru Riau kita sudah ada 12 cabang 12 cabang Di depan baru Jadi yang Seperti ini ibu ya Sekarang ini Saya bawa Buka 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 ...diri khas Sumatera Maret, yang memang diri khas Sumatera Maret ini, sebenarnya masyarakat Indonesia sudah gak asing gak? Gak asing? Udah gak asing, tapi kita memang benar-benar berbawahi, maka diri khas Sumatera Maret yang... Iya, iya, yang saya cobain dari sati-satai Padang yang lain, kayak ada yang berbeda dari sini. Tadi kan saya nanya, apa favoritnya pakai apa di sini? Kalau favoritnya, ya, pedes. Nah, dan pedesnya itu gak sepedes yang kalian kira, guys. Waktunya kayak pedesnya itu dicambur cabai lagi, gitu kan? Enggak. Kan, sampai kalau saya makan di sati-satai Padang yang lain, gitu. Itu tuh ada tuh, kayak ditambahin kayak sambel, gitu. Ataupun ditambah keripik itu, jadinya biar kita ada kesti di. Gak lebih pedes, gitu. Tapi kalau di sini, di kuahnya itu ya, kayak kari, dia kayak karim. Tapi dia enak, gitu. Pedesnya gak pedesan sama... Pedesnya bisa diterima sama lidah kita, gitu. Makanya, kalau saya bilang parah, terus... Itu udah enak banget, gitu. Kalau kita di sini, perasnya itu memang pedes cabai, gitu. Pedes cabai? Jadi, kita gak pakai itu. Apa namanya? Perencanaan. Oh, gak banyak perencanaan. Tapi sometimes ada perencanaan. Ya, sedikit. Sama ini, om. Yes, daru itu apa, gitu? Ini sebenarnya... Sate Lintau. Biu 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 Rizal? Sate Lintau. Sate Lintau? Iya. Lintau itu nama satu tempat pemainan saya. Oh, berarti owner nah ini aja, guys. Ya, kita belum tumpah, nih. Bisa ketemu langsung sama ownernya, nih. Ya, menurut saya, masanya punya saya di Sermalu, di sana. Mungkin, om. Saya... Terima kasih banget, om. Karena udah kenemukan sate padang yang emang masuk ke lidah saya, dan... Sangat-sangat enak, gitu. Terima kasih. Maksudnya, masuk lagi, gitu. Mungkin banyak, ya, yang soal kita review sate padang yang lainnya. Tapi, menurut saya dari satu sampai sepuluh, yang ini dua belas, gitu, ya kan. Coba, apakah ada yang rekomendasi yang lain, ya? Maksudnya. Saya juga mempromosikan yang itu. Dalam arti ya, bukan-bukan. Biografi kita udah publik semua. Terus juga dari makanannya, kita... Aduh, enggak enak banget. Ini nyaman, nih. Editor, semua. Kameramen, itu udah... Menyatakan kalau ini. Soal ini boleh panggung. Karena kita udah nge-review itu enggak... Enggak asal, gitu, ya? Enggak asal, gitu. Kalau kita enak bilang, enak, ya? Iya. Iya. Enggak bilang enak, ya. Enggak gitu, tapi... Enggak enak sama... Iya, gitu, sih. Ya, kita ada bantaran lainnya, gitu. Kalau... Mereka sih udah ngerti, gitu. Kalau... Kurang enak, kok. Udah ngerti, gitu. Om, terima kasih. Terima kasih, om. Om Bayu. Om Bayu, ya. Om Bayu. Dengan... YSL ini yang S-nya dibalik. Kedepannya, kayaknya. Ini SIL. Tapi kita... Dapat dana-dana 271, ya. Satu lagi, ya? Om. Om juga mau, dia. Om murah. Oh, ini bedanya gak sakitin. Oh, ada yang sedih bagi-bagi, guys. Aduh, pemerintahan, mohon maaf nih, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.